Halo PD Gers Udah mulai baran nih? Gimana-gimana? Kamu udah pada persiapan belum? Hari Raya Idul Fitri ini Kamu pastinya sering dong disajikan Minuman berbagai merek Kalau bertamu di rumah kerabat Iya Kadang kalau kita bertamu ke rumah kerabat Ada sirup kah? Coca-Cola kah? Atau Pepsi? Pasti pernah nemu deh minuman-minuman ini Makanya nih Aku pengen bahas soal 2 minuman Yang mungkin paling sering kalian temui Yakni Coca-Cola Dan Pepsi Yaudah kita bongkar Brand ini merupakan Minuman ringan yang paling sering Dijumpai di berbagai toko Hingga supermarket Yuk mari kita sambut Coca-Cola Sebelum dikenal luas di seluruh dunia Terdapat perjalanan panjang yang patut kamu simak Coca-Cola ditemukan oleh seorang ahli farmasi dari Amerika Serikat John Pemberton di akhir abad 19 Ia mencampur sirup dengan karamel dan mencampur sirup dengan karamel dan pada akhirnya dikenal sebagai Coca-Cola Pada 8 Mei 1886 Minuman ini akhirnya dijual untuk pertama kalinya dengan kemasan gelas Dua tahun kemudian diluncurkan tiga varian rasa Coca-Cola dari bisnis berbeda Pasalnya John Pemberton Membentuk kemitraan bersama dengan empat pengusaha asal Atlanta Namun di luar dugaan John Pemberton menyatakan Asa Creek Candler membeli sepertiga hak eksklusif formula Coca-Cola sejak Maret 1888 Singkat cerita Candler akhirnya mendirikan The Coca-Cola Company tahun 1893 Dan produk minuman ini mulai dijual dalam bentuk kemasan botol sampai saat ini Tak hanya dalam segi kemasan, Candler juga rupanya mendekatkan Coca-Cola ke publik dengan membuat beberapa alat berlambang Coca-Cola Seperti kipas, kalender hingga jam Strategi ini pun sukses sampai nama Coca-Cola mulai dikenal Barulah di tahun 1900 dukungan para bintang mulai berendatangan Salah satunya adalah penyanyi opera bernama Hilda Clare Selebriti pertama yang menjadi bintang iklan Coca-Cola Sama halnya Coca-Cola, Pepsi juga memiliki sejarah panjang Yang dimulai di akhir abad 19, tepatnya tahun 1893 Pepsi awalnya bernama Brad's Drink Dan dibuat oleh seorang apotekar bernama Caleb Davis Bradham di New Bern, Carolina Utara, Amerika Serikat Nah tahun 1898 nih, pre-kelahiran 27 Mei 1867 berubah nama produk menjadi Pepsi Cola Sadar akan persaingan bisnis minuman cola pada masanya Tahun 1903, Davis memindahkan pembotolan Pepsi Cola dari toko apotek ke gudang sewa Hasilnya sangat memuaskan Yang mana yang berhasil menjual 7.968 galon Pepsi Cola Nah di tahun berikutnya, penjualan kian meningkat dengan mencapai Angka 19.848 galon yang dikemas dalam botol 6 oz Demi mengembangkan perusahaan yang mengikuti jejak Coca-Cola dengan menggandain toko publik Hal lain adalah pembalap mobil bernama Bernie Oldfield sebagai bintang iklan pada tahun 1909 Wow Sejak awal diciptakan Coca-Cola nyatanya bukan sebagai minuman yang hanya sebagai pelepas dahaga Namun lebih kepada obat penyembuh berbagai macam penyakit Di antaranya dyspepsia, neurostania, sakit kepala hingga impotensi Namun seiring berjalannya waktu minuman ini beberapa kali berganti-ganti bahan Misalnya pada tahun 1980 di Amerika Serikat Bahan pembuatan Coca-Cola dibuat dengan sirup jagung tinggi fructosa sebagai bahan utama Begitu pula dengan Pepsi Cola Salah pada awalnya juga mengklaim bahwa minuman sirup buatannya adalah obat gangguan pencernaan Yang mana minuman ini dibuat dengan mencampurkan soda, gula, pepsin, ekstrak kacang cola Yang berasal dari buah pohon cola vera hingga cola akuminata Nah salah satu bahan yang menguatkan kalau minuman ini adalah obat karena penggunaan pepsin Bahan ini merupakan enzim yang berfungsi memecah protein Sehingga diakini dapat melancarkan pencernaan Jadi dari awal udah ada arwah persaingannya Nah bicara persaingan Coca-Cola dan Pepsi Cola Sejarah mencatat baru dimulai pada awal Perang Dunia II sekitar tahun 1932 Yang mana nih pemerintah Amerika Serikat kala itu membatasi penggunaan gula Ibasnya perusahaan Pepsi dinyatakan gulung tikar Pemilik Coca-Cola kala itu Robert Winship Woodruff Lantas berencana membeli Pepsi Yang kala itu dimiliki oleh Charles Good Tetapi ditolak mentah-mentah Woodruff kemudian bernegrisasi dengan pemerintah Amerika Serikat Untuk menyiasati agar pasokan gula tetap terpenuhi Yang menyatakan bahwa Coca-Cola sangat dibutuhkan di masa Perang Dunia II Hasilnya sangat efektif Yang mana kala itu tentara Amerika Serikat dan sukarelawan Mengkonsumsi 10 miliar botol Coca-Cola Wow produk Coca-Cola pun tetap produksi karena mendapat pasokan gula Nah sementara Pepsi Cola harus menilai pil pahit setelah dinyatakan bangkrut Karena kalah dekat dengan pemerintah Namun kalian cekat tahun 1931 Dengan melakukan perubahan dan inovasi membuahkan hasil Bahkan ya proses pemasaran dengan menyiasat banyak kelangan mulai dari artis Atlet terkenal hingga beriklan lewat televisi Berbagai varian rasa juga diluncurkan Pepsi dan sangat diterima oleh masyarakat Utamanya di Amerika Serikat Salah satunya adalah Pepsi Diet dipasarkan tahun 1963 Pepsi Free 1982 Pepsi Wheel Cherry 1988 dan masih banyak lagi Nah tahun 1965 Pepsi Cola Company bergabung dengan perusahaan makanan ringan Brito Lay Inch menjadi PepsiCo sampai sekarang Tahun 1975 Pepsi kembali melakukan inovasi yang membuat Coca-Cola semakin tertinggal Yakni mengeluarkan Pepsi Challenge Dengan menantang warga Amerika Serikat menggunakan dua minuman bersoda tanpa merek Dan hasilnya Dari 11 juta orang yang mengikuti Pepsi Challenge Rata-rata memilih Pepsi yang diakini lebih nikmat Tapi sayang banget Khusus di Indonesia Pepsi telah dinyatakan angkat kaki sejak 2019 Karena masa kontrak Pepsi Code telah berakhir Nah Meski begitu kedua produk minuman soda dari perusahaan raksasa ini tetap saja memiliki dampak ataupun efek samping Utamanya jika dikonsumsi secara berlebihan ya Bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit Makanya hati-hati ya Sebaliknya Bisa juga loh membantu kamu biar sehat dengan minum soda Dari produk Coca-Cola atau Pepsi Misalnya nih ya Soda mampu menghancurkan lemak dan mengurangi sakit kepala Mengatasi gangguan pencernaan Hingga mencegah keram otot Makanya nih Di momen hari raya Idul Fitri nanti Kamu boleh batasi dong minuman bersoda Biar kamu tetap sehat Dan meraih kemenangan di hari yang Fitri Oke Sampai disini dulu ya perjumpaan kita Semoga aja nih Pembahasan dari aku bisa bermanfaat bagi kalian ya Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.